Pembukaan pendaptaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun 2019 ini ternyata berdampak terhadap peningkatan pengurusan, surat keterangan, catatan kepolisian atau SKCK. Karena SKCK tersebut merupakan salah satu syarat yang harus disiapkan oleh pelamar CPNS di tahun 2019 ini. Seperti halnya di Mapolres Sanggau jika pada hari-hari biasanya hanya sekitar 47 lembar SKCK yang dilayani, namun pada hari selasa pagi meski waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi, pembuatan SKCK sudah mencapai 72 lembar. Diperkirakan pembuatan SKCK ini akan terus meningkat hingga akhir batas penutupan pendaptaran CPNS. Kemarin hari Sabtu itu ada 47 lembar, sekarang baru jam 10 sudah ada 72 lembar. Jadi peningkatannya mungkin bisa 100% karena kepentingan daripada pemohon untuk CPNS, pendaftaran CPNS. Dan mungkin ke depan akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi pemohonnya karena memang anehnya untuk menjadi CPNS cukup besar untuk masyarakat kita. Saat intalkan, Polres Sanggau berkomitmen akan memberi pelayanan untuk pemohon baru dengan waktu 10 menit dan pemohon perpanjangan SKCK 5 menit. Selain itu, mereka juga akan melakukan penambahan anggota di luar petugas yang memang ditugaskan untuk pelayanan SKCK tersebut. Dari Kebupaten Sanggau, Theodardo Spontipi memberi tekan.